Karakter Mekamato atau ayah dari Boboiboy ini adalah karakter yang menuai banyak pertanyaan sekali setelah kemunculannya di kredit scene Boboiboy The Movie 2 Hai teman-teman para penjelajah galaksi kembali lagi di Bleak Strike X dan selamat datang di sesi baru yaitu sesi misteri animasi Boboiboy Ini adalah sesi baru jadi masih ini episode 1 ya Nanti banyak lagi yang kita bakal bahas ya makanya subscribe channel saya jika kalian suka sama channel saya ya dan tekan tombol like nya juga ya Gratis kok tinggal ditekan aja dan siapkan cemilan ringannya biar seru pastinya Jadi nih ya seperti yang saya bilang di awal-awal itu ya kemunculan Amato dan Max Mana di akhir kredit scene Boboiboy The Movie 2 ini memunculkan banyak pertanyaan banget ya Dari fans ya mau dari aku sendiri ataupun kalian ya pastinya banyak pertanyaan ya seperti topik kita kali ini ya Jadi saya mau membahas di episode 1 kali ini misteri animasi Boboiboy Kenapa banyak yang tidak tahu kalau Amato ini merupakan ayah dari Boboiboy Well penasaran kan langsung saja kita bahas topik kita kali ini Well kita bahas dulu nih karakter yang sekiranya tidak tahu bahwa Amato ini merupakan ayah dari Boboiboy Well kita akan mulai dulu dengan karakter Adudu nih ya Jika kalian sadar ya setiap kali Adudu ini bertemu dengan tokoh baik yang sekiranya kuat banget ya Adudu itu pasti lari atau kabur lah Istilahnya gini lah Adudu itu gak bakal kuat untuk melawan karakter itu Ya seperti Adudu bertemu dengan Kapten Kaizo Adudu langsung lari cabut dah intinya Dan juga saat Adudu bertemu Laksama Tarung Udah Adudu cabut kabur lah intinya Adudu gak bisa ngelawan mereka lah Kekuatannya gak seimbang ya apalagi pihaknya juga beda Dan dua karakter itu sangat takuti oleh Adudu Tapi kenapa pas bertemu Boboiboy anak dari Amato kok malah jadi musuh utama gitu Jadi bisa saya simpulkan bahwa Adudu ini sekiranya tidak mengetahui Kalau Boboiboy ini merupakan anak dari Amato Nah sekarang gini aja kita anggap aja Amato ini selevel dengan Laksama Tarung Tapi emang ya Amato itu levelnya sama sih seperti Laksama Tarung Tapi mungkin gak sih ya kalau Adudu ini tahu kalau Boboiboy merupakan anak dari Amato Mungkinkah Adudu akan terkejut atau mungkin akan kembali insaf seperti yang ada di Boboiboy musim 3 Jadi kawannya Boboiboy lagi Hmm coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Halo sekarang kita lanjut nih ke karakter Laksama Tarung nih ya Ingat tidak saat Laksama Tarung ini memarahi Boboiboy Bahkan hampir mengeluarkan Boboiboy dan kawan-kawannya dari Station Tapops di Boboiboy Galaxy Episode 10 ya Padahal kan Laksama Tarung harusnya kenal dong sama Amato Tapi masa sama anaknya tidak Hmm apakah dirahsiakan atau mungkin ada rahasia yang menutupinya Hmm menarik ya Dan juga nih ya saat Kapten Kaizo nih ya menyerang Boboiboy di Boboiboy musim 3 ya Kan Kapten Kaizo ini merupakan murid dari Laksamana-Maksamana Dan juga Maksamana ini merupakan temannya dari Amato ya Dari ayahnya Boboiboy ini Masa gak tahu sih kalau misalnya Boboiboy ini merupakan anaknya dari Amato Hmm misteri ini ya Dan kira-kira apa yang terjadi setelah Kapten Kaizo ini menyerang Boboiboy di Boboiboy musim 3 Apakah diketahui oleh Amato dan Maksamana Dan apakah diberi nasihat lagi apakah untuk berbaikan dengan Boboiboy mungkin ya Hmm coba tulis di kolom komentar pendapat kalian ya Dan yang pastinya mengetahui kalau Amato ini merupakan ayah dari Boboiboy adalah Maksamana aja ya Karena Maksamana ini merupakan teman dekat dari Amato Dan dia akan hadir juga di filmnya Mecha Amato Movie nantinya Kalau Mika Mata Serius mungkin akan hadir juga mungkin atau tidak ya Dan easter egg ya di Boboiboy di movie 2 Yaitu Maksamana yang sedang mengobrol bareng Tok Abay Yaitu ayah dari Amato itu sendiri Kira-kira mereka ngobrolnya apa ya Ayo komen yoo komen ayo Dan sedangkan anggota TAPOP selainnya seperti Maksamana Tarung Ataupun Kapten Kaizo atau Komender Kokochi Yaitu sedang asif ngobrol di bangku lain ya Hmm gimana apakah kalian mau konten tentang detail kecil yang kalian lewatkan di Boboiboy The Movie 2 Ayo komen mau gak Jadi kesimpulannya adalah Apakah Amato ini merahasiakan tentang Boboiboy Atau apakah Amato sendiri yang sekiranya tidak memberitahu mereka Kalau Amato ini mempunyai seorang anak Ataupun tidak ada yang bertanya gitu ya Atau mungkin ada yang tahu kalau Amato ini mempunyai anak Tapi gak tahu kalau misalnya anaknya ini adalah Boboiboy Tapi kalau soal Feng, Adudu Kaizo, Laksamata Arung, Chichiko atau yang lain Ya pastinya kenal dong sama Amato Tapi sekiranya tidak tahu ya jika Amato ini adalah ayah dari Boboiboy ya Kita masih menunggu misteri ini akan terungkap kapan Mungkin di Mechamato Movie Ataupun di Boboiboy The Movie 3 nantinya ya Soalnya 2 film itu yang akan mengungkap semua misteri Yang saya akan bahas di misteri animasi Boboiboy series ini ya Oke teman-teman mungkin segitu aja nih dulu Untuk sesi misteri animasi Boboiboy episode 1 kali ini ya Dan bagaimana menurut kalian ketika reaksi teman-teman Boboiboy Ataupun anggota TAPOPS lainnya Saat mengetahui kalau ayah dari Boboiboy itu adalah Amato yang merupakan petinggi dari TAPOPS ya Apakah akan terkejut ataupun akan wow gitu ya Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian Yang pastinya itu akan terjadi di Boboiboy The Movie 3 nanti ya Dan untuk video sesi animasi misteri Boboiboy akan berlanjut ya Aku akan upload di hari Senin depan ataupun selasa ya Dan terima kasih yang udah nonton Sekian dari video animasi misteri Boboiboy episode 1 kali ini Kita akan bertemu di episode 2 lagi ya Ataupun video-video lainnya Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang lengketkan hati kalian Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Goodbye Bye.